Intro Baik kita kembali lagi di bukan bakat biasa Apa lagi yang luar biasa dari tim Cika nih? Udah nyara lah Ci, jagoan emak, jagoan gue keren-keren Aduh ini gak kalah keren sama drummer Cilik tadi Kalau ini tuh pantomim Pantomim? Pantomim biasanya kan ya begitu-begitu dong Ini ada ceritanya Pantom? Ini ada ceritanya Ada ceritanya Ada orang Jepang, ada orang Indonesia Oke, ada orang Jepang, ada orang Indonesia di pantomimim Kira-kira ceritanya apa ya? Penasaran kan? Kita lihat aja penampilan dari tim Cika Hari ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan kebudayaan orang Jepang dan orang Indonesia Seperti yang Anda lihat Ada dua orang di depan Anda Di sebelah kiri orang Jepang dan di sebelah kanan orang Indonesia Pada saat bertemu, orang Indonesia terbiasa salaman tangan Sedangkan orang Jepang menunduhkan badannya Orang Jepang terbiasa duduk di lantai dengan melipat kaki ke belakang Sedang orang Indonesia bersilah Kalaupun orang Indonesia ingin duduk seperti orang Jepang Itu pun mungkin karena mereka sholat berjamaah Cara makan di Jepang Biasa menggunakan sumpit Di Indonesia hanya menggunakan tangan Ini bukan berarti orang Jepang jago memegang sumpit Ketika dia merasa susah Akhirnya pakai tangan juga Kobokan atau mangkuk yang biasa digunakan oleh orang Indonesia untuk cuci tangan Orang Jepang selalu mengira itu air minum Di angkutan umum kereta listrik Orang Jepang terbiasa membaca buku Dan orang Indonesia Tidur Di Indonesia Khususnya Jakarta sebagai ibu kota Toilet umum selalu bayar Berbeda di negara Jepang Toilet di sana semuanya gratis Kalaupun bayar Orang Jepang tidak membayar pakai uang Melainkan kartu nambah Cara membuka pintu di Jepang Adalah digeser Dan cara buka pintu di Indonesia Didorong Anda terbalik Anda terbalik Wah orang Jepang Kayaknya saya gak asing dengan wajah yang satu ya Iya 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 Eh sini 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 Aduh ini kan jagoannya Ini bukannya jagoannya pantomi Bahkan dia mengajarkan itu Iya 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 Masep Tiyandu Cahyo Bukannya Bukan ya Oh bukan lagi jadi orang Jepang Kayak makibau nih orang nih. Ide nya menarik ya. Keren. Di kemasnya pake cerita. Simple menceritakan perbedaan orang Indonesia dan orang Jepang. Lewat gaya pantomim. Dan kita masuk ke tontonan yang disuguhkan. Jenengi Sopo mas. Pulau Banon Kautama. Wah alus banget ya. Geng. Kalau boleh tau. Sopo Jenengi. Dwi Cahil. Jawanya juga. Dewan Juni tadi terhibur sampe kakak-kakak loh. Apalagi yang pintu kebalik ya. Berarti emoticon apa nih yang pas untuk menggambarkan. Wow. Tiga. Dua. Satu. Sudah jelas lah. Sudah jelas banget. Luar biasa. Merak. Samu aja suka. Berat ini. Ya. Tapi yang saya penasaran. Satu hal yang ingin saya tanyakan. Ke Mas Septyan. Ini kan. Mas Septyan udah sering banget kita lihat pertunjukannya. Baik di televisi ataupun di panggung. Masih. Oh katel. Ada katelnya juga. Apa yang motivasinya untuk ikutan acara Bukan Bakat Biasa ini? Apakah ingin mengenalkan pantomim lebih luas lagi? Ya. Kebetulan ini judulnya kan Bukan Bakat Biasa. Ya. Jadi perlu dipahami sama penonton di rumah ya. Bahwa pantomim bukan hanya sekedar tanpa kata-kata. Terus tanpa properti. Terus hanya bermain imajiner. Ya. Tapi sekarang pantomim sudah berkembang. Namanya fun to mime. Ya. Itu pantomim modern. Kita bisa kolaborasi. Ada cerita. Ada stand up. Tadi. Ya. Sebetulnya termasuk stand up. Premise stand up juga itu. Ya. Ya. Stand up. Terus bisa juga kolaborasi dengan magic. Bisa juga dengan dance. Apapun. Pokoknya unsurnya olah tubuh tadi. Triknya olah tubuh. Luar biasa. Mudah-mudahan ada yang di rumah yang tertarik ingin pelajari pantomim ya. Baik semua bahkan sudah kami tampilkan. Tinggal kita menunggu hasil keputusan dari jawaban juri. Siapakah yang mendapatkan poin tertinggi. Maka dialah yang berhak atas uang 10 juta rupiah. Baik saya yakin semua menunggu. Di antara bakat yang sudah tampil di panggung bukan bakat biasa. Siapakah yang menjadi pemenang utama. Saya akan mulai dari penampilan Mas Robert. Sang pelukis cahaya. Wendy bilang bahwa ini adalah hal yang unik dan termasuk baru. Jadi punya style sendiri. Dalam melukis. Sehingga menjadi sesuatu yang berbeda. Dari biasanya dan saya sangat menikmatinya. Untuk Mas Robert, sang pelukis cahaya. Ketiga Dewan Juri sepakat untuk memberikan poin. Sebesar. Delapan puluh lima. Awalan yang sangat baik. Dan kita akan bandingkan dengan bakat selanjutnya. Dari tim Cika, drummer Ciling ini mempunyai segudang prestasi. Dan dari penampilannya, Denada berkomentar bahwa kamu aja masih kecil udah jago. Apalagi nanti kalau udah dewasa. Dengan penampilan tersebut, ketiga Dewan Juri sepakat untuk memberikan nilai sebesar. Delapan puluh. Lima poin lebih rendah daripada Mas Robert, sang pelukis cahaya. Berasal dari tim Bilisya Putra. Penampilan Soyu Katana dalam Magic Fire Show. Uus merasa takjub, meskipun awalnya bikin boring. Tapi endingnya klimaks dan membuat saya tersenyum sekaligus kaget. Ketiga juri sepakat memberikan nilai sebesar. Tiga, dua, satu. Silahkan Dewan Juri. Delapan puluh. Sama seperti OI, tapi tidak lebih tinggi dari Mas Robert. Sejauh ini nilai tertinggi adalah delapan puluh lima. Apabila bakat terakhir, Mas Septian, Dwi Cahyo, dan juga Mas Banon lebih rendah satu poin saja, maka Mas Robert lah yang menjadi pemenang dibukan bakat biasa dan berang atas 10 juta rupiah. Dan ketiga, Dewan Juri memberikan komentar bahwa pesan yang disampaikan lewat gerakan demi gerakan sangat sampai, simpel, tapi kita semua mengerti dengan apa yang ditunjukkan. Dan ini membuat ketiga Dewan Juri memberikan nilai sebesar. Delapan puluh tiga. Maka pemenang bukan bakat biasa adalah Mas Robert Sang Belutis Cahaya. 10 juta rupiah. Selamat untuk Mas Robert. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi yuk. Untuk seni yang menakjubkan yang ditunjukkan ke kita semua. Tapi bukan berarti bakat yang lain tidak bagus. Memang nilai tertinggi lah yang berang atas adia utama. Ini sangat sulit banget kita menentukan siapa yang menjadi pemenang hari ini. Karena hampir semuanya bakatnya sangat luar biasa. Sama-sama semuanya menghibur. Tapi balik lagi acara kita kan bukan bakat biasa. Dan salah satu bakat yang gak pernah dan jarang ditunjukkan di TV adalah bakatnya Mas Robert ini. Oke. Betul. Tapi saya masih punya keyakinan banyak sekali bakat-bakat yang luar biasa ada di luar sana. Maka jangan lupa untuk daftarkan diri Anda. Anda tinggal kirim video bakat Anda ke alamat di bawah ini. Dan kita tunggu siapa tahu andalah pemenang 10 juta berikutnya dari panggung bukan bakat biasa. Dan otomatis Cika karena kamu gak menang. Pemenangnya adalah tim Bili Cika yang harus dihukum. Silahkan ke area hukuman. Dan temui Algojo saya. Istidak. 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 Pakatuh. Mengenang. Kasian ya lo. Kedua Algojo saya silahkan eksekusi. Cika Wawde. Tiga. Dua. Satu. Yeay. Selamat tahunan tahun. Udah cantik. Baik. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemeriksaan di rumah. Penonton di studio yang energinya luar biasa saya juga mengucapkan terima kasih. Dewan juri, promotor, dan seluruh talent yang tampil di panggung ini terima kasih juga. Kita ketemu setiap Sabtu dan Minggu dari jam 7 sampai jam 8 malamnya di TransTV. Di sini, di Bukan Bakat Biasa. Di Bukan Bakat Biasa. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih.